Sekutu Amerika Serikat, iaitu Perancis, digabarkan diam-diam telah memberi izin ekspor senjata militer ke Israel. Artinya secara tidak langsung, selain Amerika Serikat, ada Perancis yang senjata-senjatanya turut menggempur dan membunuh warga sipil di jalur Gaza. Mengutip Anabolu Agensi pada 8 Agustus, kabar itu tertulis dalam hasil investigasi Anabolu bertajuk Dukungan Senjata Barat untuk Israel. Reporter Anabolu telah mengumpulkan kutipan-kutipan reaksi NGO dan politisi, khususnya terhadap langkah ekspor senjata Perancis ke Israel di tengah berlanjutnya serangan Israel di Gaza. Berikut laporan bersama yang diterbitkan situs investigasi Perancis Disclose dan harian Marsakstu pada 25 Maret. Dimana Perancis mengirimkan setidaknya 100 ribu peluru senjata Gatling ke Israel pada akhir Oktober 2023. Namun Menteri Pertahanan Perancis, Sebastian Lugarnio, menyatakan bahwa banyak berita palsu telah tersebar di media sosial. Serta ia menyatakan bahwa Israel memesan material senilai 15 juta euro dari industri pertahanan Perancis pada tahun 2022. Sehingga dengan begitu bisa dikatakan Perancis secara diam-diam mengirim senjata ke Israel. Lugarnio menyatakan bahwa Perancis hanya mengizinkan penjualan produk militer yang memungkinkan Israel mengekspor kembali ke negara ketiga dan produk tersebut terdiri dari suku cadang senjata. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!